Pemirsa, AP tersangka pengancaman dan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis ternyata adalah bekas pegawai yang bekerja sebagai satpam di rumah Ria Ricis. Motif AP mengancam Ria berkaitan dengan masalah ekonomi dan sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Sosok AP tersangka pengancaman dan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis alias Ria Yunita telah ditangkap Polda Metro Jaya. Ria berusaha 29 tahun ini diketahui bekas pegawai yang bekerja sebagai satpam di rumah Ria Ricis. AP sendiri telah diberhentikan dua tahun yang lalu dan kini tak lagi memiliki pekerjaan. Selain motif ekonomi, sakit hati karena diberhentikan sebagai satpam menjadi motif lain dari upaya pengancaman dan pemerasan AP terhadap Ria Ricis. Dokumen pribadi milik Ria Ricis diperoleh tersangka AP dari handphone bekas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan dan rekaman CCTV rumah. Di dalam telepon genggam yang diberikan kepada tersangka, masih terdapat foto dan video Ria Ricis yang belum dihabus. Tersangka yang mengancam akan menyebarkan dokumentasi pribadi milik korban saudari RIA alias RR, Inisialnya AP, ya pelaku ini benar adalah mantan sekuriti atau satpam di rumahnya korban. Dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini? Dari CCTV rumah korban saat dia bekerja. Yang kedua dari handphone. Jadi saat bertugas sebagai sekuriti atau satpam dikasih handphone sama korban, untuk dipakai bekerja, namun masih ada data-data pribadi di sana. Dan kami sampaikan berdasarkan pertanian korban bahwa dokumen yang diancang untuk disebarkan itu adalah bukan foto atau video shoot. Tadi kami tanya apakah Sudir, ada rasa sakit hati ya, atau ya sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Sebelumnya, Ria Ricis menerima ancaman foto dan video pribadinya akan disebar ke media sosial jika tidak menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Setelah melapor ke Polda Metro Jaya 7 Juni lalu, tersangka AP kemudian ditangkap di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.